Selamat datang kembali di channel Borneo Trader, di video kali ini saya Kamal Ayesha untuk perkaman pergerakan subsum dari sektor teh dan beberapa yang direquest. Pertama buka, kedua goto, ketiga imtk, keempat srtg, kelima scma, ke enam wirg, ke tujuh gia, ke delapan mppa, ke sembilan mlpl, ke sepuluh bopin, ke sebelas dmmx, dan terakhir satu. Langsung saja keselam pertama ada buka yang ditutup terkoreksi 3,77% harga 204, kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibuka sebenarnya buka, ada distribusi. Langsung saja ke teknikannya, kalau buka dilihat dari time frame weekly dulu ya, ya memang ada buangan minggu kemarin. Volumenya juga cukup besar, dua kali lipat volume koreksi minggu sebelumnya, dan kondisi seperti ini masih aman nggak sih? Kalau menurut saya masih aman, di atas 200 itu masih bisa Bapak Ibu hold untuk buka. Kalau dilihat dari time frame daily, memang dia 3 hari kebelakang itu membentuk lower line, lower low. Tapi kondisi seperti ini nih, sebenarnya sih masih aman ya. Pokoknya kita lihat aja, 198, 200 itu jebol nggak, tutup di bawah itu ya rawan menurut saya. Tapi kita lihat aja, hari besok Senin, kalau rebound sih cukup menarik lah ya, karena dia hari Jumat juga turun itu dengan volume yang biasa aja. Tapi dia membentuk open, mestinya sih ada teknika rebound ya, besok Senin. Semoga seperti itu, tutup buka, langsung saja ke selanjutnya. Ada Gotoh yang ditutup DG84, terkoreksi 2,32%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibuka resmennya, Gotoh itu hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikannya, Gotoh ya biasa aja lah ya, masih. Cuman dia konsolidasi mulai di range pendek. Pergerakannya itu nggak lebar. Naik turunnya nggak lebih dari 3 tik. Ya, tapi selama di atas 80 sih masih aman lah ya. 80 atau ya, turunin dikit aja lagi nih. Jangan di 82 nih. Turunin agak bawah aja. 79, 78, 80 itulah. Nah, ini ya. Jadi malah kesempatan Bapak Ibu cicicil kalau dia turun ke bawah. Kemungkinan besar ini kalau memang Windows Racing akan terjadi, akan jalan. Ya, mestinya Gotoh nggak lebih turun dari 79, 78 itu. Ya, untuk Gotoh, target saya Gotoh ini juga masih jauh 100. Ya, masih ada potensi upset 20% lagi dari harga sekarang. Apalagi kalau dia turun makin tinggi kan. 21%, top top sekarang memang dalam. 8% ya. Ya, seimbang aja lah risk rewardnya 1 banding 2. Seperti itu ya. Untuk Gotoh, kalau dilihat MACD-nya masih bagus. Pajam marah ke atas. Bercat detasional juga meningkat. Ya, menurut saya ini hanya koreksi biasa untuk Gotoh. Kalau dilihat dari time prime weekly-nya. Wah, dia udah 3 minggu naik ya. Biasanya kan kalau 3-word soldier seperti ini, candle-nya tiba-tiba ada candle merah. Tapi semoga aja candle merahnya nggak terlalu dalam ya. Sampai 78 aja mungkin membentuk candle bearish angle pink. Tapi di-reject lagi minggu depannya kembali rebound. Ya, kita lihat aja seperti apa pergerakannya seminggu ke depan. Untuk Gotoh. Tapi menarik masih Gotoh. Seperti itu Gotoh. Langsung saja ke selanjutnya. Ada IMTK yang ditutup di harga Rp 575 terkoreksi 0,86%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya, IMTK diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. IMTK masih bagus di atas Rp 50. Aman ya. Pokoknya hold aja nih IMTK. Naikin aja dong sedikit ya. Rp 540. Nah, ini pun kalau saya lihat ya. Mungkin kalau ESG yang koreksi ada candle 1. Uji support dulu. Baru setelah itu dia rebound. Kalau Bapak-Ibu perhatikan juga dia koreksi dengan volume makin kecil. Jadi ya harusnya kan seller nggak terlalu kuat di bawah. MACD-nya sudah bagus. Mengarah ke atas. Golden Cross. Barcat di atas juga bagus. Cuma sayang belum disertai dengan volume. Volume-nya makin berkurang. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya. Terlihat volume bagus. Pergerakannya ya lumayan. Harusnya sih. Kalaupun koreksi mungkin 1-2 hari. Koreksi abis itu rebound lagi ya. Harusnya sih menjaga supportnya 5, 40, 5, 50. Itu untuk IMTK. Seperti itu. IMTK langsung saja akan selanjutnya. Ada SRTG yang ditutup di agres 1.495. Menguat 0,33%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibuka semarinya SRTG didistribusi. Langsung saja akan teknikannya. SRTG kalau dilihat dari time frame weekly-nya. Ya ada seperti pola 3-word soldier. Tapi yang nggak masalah juga. Karena dia terus membentuk air-air low. Kalau dilihat dari time frame daily. Dia sekarang tuh di area pucuk. Ya kelihatannya minggu kemarin itu gagal terus menembus 1.500-nya. Bahkan dari 2 minggu yang lalu. Ya menarik kalau bisa tembus 1.500. Atau ya Bapak-Ibu nawar di bawah. Di 1.440 ke bawah itu bisa entry. Beli. Boleh beli nggak sih harga sekarang? Ya kembali lagi strateginya seperti apa. Di harga berapapun itu boleh beli. Karena nggak ada yang tahu juga. Saham di harga tinggi bisa naik lebih tinggi. Di harga bawah, di harga support bisa turun lebih sedalam. Nah itulah perlunya Bapak-Ibu belajar. Ya melihat saham. Jadi mau di harga sekarang itu sebenarnya bisa-bisa aja beli ya. Kalau ada momentum ya beli. Karena kalau ada momentum nggak mungkin lagi. Momentum tuh mau menurunin harga. Pasti mau momentum naik dulu dia. Masa dia mau momentumnya mau naik. Tapi malah jemput penumpang dulu. Yang ngantri di bawah diambilin dulu. Baru dinaikin kan. Kadang nggak seperti itu. Kalau memang mau naik ya naik aja. Jangan dikasih yang bawah. Biar yang bawah nanti Pomo belinya harga atas. Kan membantu dorong harga lebih tinggi lagi. Nah bisa seperti itu. Kan banyak juga saham seperti itu sekarang. Brand, AMN, CUA naik terus tinggi. Cuman ya resikonya juga lebih besar. Seperti itu ya. Untuk SRTG kalau menurut saya 1.500 tembus sih menarik. Tutup di atas itu sekali lagi. Atau minggu ini bisa tutup menarik tuh. Targetnya selanjutnya tuh ada peluang ya. Terdekat 1.680. Atau bahkan bisa ke EMA 200-nya 1.800. Untuk SRTG. Supportnya yang mestinya dijaga. Bulan ini dan bulan depan tuh 1.420. Jebol itu ya indikasinya memang gak kuat naik. Lanjut downtrend. Pola, dead cat, bounce. Seperti ini. Atau pola Rossinwets juga bisa. Apapun namanya ya jebol support melorot lagi ke bawah. Seperti itu ya. Nih kuncinya nih 1.500 kita lihat minggu ini. Tembus gak? Langsung saja kan selanjutnya. Ada SMA yang ditutup DG149 terkoreksi 1.32%. Kalau dilihat dari transaksi asing. Net sell. Kalau di broker semarinya. SCMA masih ada distribusi. Langsung saja ke technicalnya. SCMA akan uji support dulu. 146 atau trendline downtrendnya ini. Atau trendline uptrendnya ini. Dan ya kalau menurut saya sih. Masih berpulang rebound. Masih. Masih ada. Langsung saja ke technicalnya. Kalau terlihat dari SCMA ini. Langsung saja ke technicalnya. SCMA ini terlihat false brick. Dia sudah menyemtuh 152. Bahkan lebih. Tapi gagal bertahan dan koreksi dulu. Kemungkinan besar. Dia uji supportnya lagi. 147 habis itu matul. Pokoknya yang penting. Trend yang kependeknya. Jangan turun di bawah 146. Untuk SCMA ya. Kalau kondisi seperti ini. Ya lihat 1-2 hari ke depan. Senin selesai. Seperti apa pergerakannya. Kalau dilihat dari time pre-weekly. Ya biasa saja koreksinya ya. Gak masalah sebenarnya. Cuman ya sayangnya dia belum mampu menembus 150-nya. Mungkin yang beli minggu sebelumnya. Beli di 146. Beli di 150 jualan. Mungkin dapat 3% 4% jualan. Ya wajar. Belum ada yang cover. Tapi ya. Pola pergerakannya ini. Koreksinya sepertinya sih. Cukup bagus ya. Gak terlalu kelihatan seller. Malsih ada buyer. Kenapa terlihat dari mana ini. Ekor-ekor ini ada. Ya. Jadi masih ada perlawanan lah. Kita lihat aja ya. 146-nya jebol nggak. Kalau mau aman ya. Senin selasa itu tembus lagi. 150-152. Nah itu menarik tuh. Kalau dia tembus ya. Seperti itu. SMA. Langsung saja ke selanjutnya. Ada WIRG yang ditutup DG117. Terkoreksi 2,5%. Kalau dilihat datensasi asing net sell. Kalau di pokok resumennya WIRG diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikannya WIRG. False break juga. Uji support lagi. 110. Gak mungkin besar. Tapi kita gak tahu. Apakah sampai 110. Atau di 112-115 udah rebound kan. Tapi intinya. Untuk WIRG ini. Keliatannya masih konsol. Yang awalnya bisa jadi double bottom. Namun gagal. Ya. False break. Cuma. Ya belum pasti juga. False break. Karena ada ekor. Tiba-tiba Senin dan rebound. Ya kita lihat. Oke tuh. Kalau Senin dia rebound lagi tembus 120 ya. Tapi kalau ke bawah. Malah Bapak Ibu dapat best price buy. Dapat harga murah. Risknya kecil. Karena kalau beli harga di pertengahan seperti ini. Apalagi kalau beli buy on break. Otari Senin. Itu ya ada resikonya lebih besar. Kalau saya biasanya ya. Kalau false break lagi. Jual lagi. Mau 2 persen. 3 persen ya saya jual. Itu ya. Nah itu siap nggak Bapak Ibu. Kalau kondisi seperti itu. Atau. Misalnya Bapak Ibu buy on break. Gagal. Eh. Turun. Bapak Ibu everest down di bawah juga. Ya. Boleh. Strategi seperti itu. Nggak ada yang salah juga. Tapi siap nggak stop loss. Kalau nggak siap stop loss. Ya. Rugi waktu. Itu aja. Ya. Seperti itu. WRG. Kalau mengelihat seperti ini. Cukup bagus. Scandal minggu kemarin. Volume juga meningkat. Mestinya sih bisa tembus lagi 120. Kita lihat ya. Momentumnya memang kembali tembus 120 sih. Harusnya jalan. Minimal. 135. Tuh. Dapat 12 persen. Atau 13 persen. Tapi buy on break out. Tapi resikonya tinggi juga ya. High risk. Dan kembali ke masing-masing. Silahkan dianalisa lagi. Seperti itu. WRG. Langsung saja akan selanjutnya. Ada GIA yang ditutup di G888. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari tasasi asing net. Bye. Kalau di blokersmennya GIA. Ada distribusi. Langsung saja ke technicalnya. GIA gagal lagi. Ya. Menembus 90. Dan naik. Bagus. Turun lagi. Konsol lagi. Ya. Ternyata jangka pendeknya. Jangan turun dari 87, 86, 85. Jual aja. Atau tunggu dia balik 90 lagi ya. Kita lihat lah. Minggu ini konfirmasinya ya. Antara benar naik. Atau malah dibuang. Ya. Minggu ini. Kemungkinan besar. Seperti itu pergerakannya. Antara dia naik tinggi. Atau kena buang ke 80 ya. Ini kan konsolidasinya kayaknya sudah mulai kurang bagus nih. Karena ada false break. Dan tiba-tiba doji kan. Doji seperti ini ya. Sepertinya nggak ada kekuatan ya. Tapi kita lihat aja nantilah. Ya. Antara dia naik. Atau dibuang. Minggu ini ya. Disclaimer. Itu baru analisa saya. Bisa aja juga konsol ya. Yang penting Bapak Ibu tuh punya strategi lah. Kalau mau beli. Apakah mau beli buy on bring out. Beli harga sekarang stop loss di 8685. Atau beli di bawah. Kan banyak. Ya. Cara mencari profit. Dan semua cara itu tetap ada resikonya. Dan ada kelebihannya masing-masing. Disesuaikan dengan profit resiko. Masing-masing. Untuk itu ya. Seperti itu. Gia. Langsung saja ke salam selanjutnya. Ada MPPA yang ditutup di harga 61. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau di bawah kesempatannya MPPA didistribusi. Langsung saja ke teknikannya. MPPA masih di 60. Ya 60 nih sama analisa sebelumnya. Level psikologisnya. Jebol jual. Kalau menurut saya ya. 57-56 mudah lah. Paling 6% Bapak Ibu cut loss lah. Kalau beli harga sekarang ya. Maksimal 8% rewardnya ya. Kalau dia jalan nih. Minimal bisa dapat lah Bapak Ibu. Ke 10%. 68-70 itu. Tapi kalau saya lebih ke wide NC aja dulu. Melihat kondisi seperti ini. Kalau MPPA belum ada momentum sepertinya. Kalau lihat broker semarinya juga masih ada distribusi. Seperti itu. Untuk MPPA langsung saja ke selanjutnya. Ada MLPL yang ditutup di harga 71 terkoreksi 1,38%. Kalau dilihat data saksi asing net. Bye. Kalau di broker semarinya MLPL ada distribusi. Langsung saja ke teknikannya. MLPL juga lagi konsol. Menurut saya belum menarik. Walaupun memang di support. Support 70. Tapi belum lah ya. Grupnya Repo ini. MLPL MPPA itu belum menarik. Menurut saya daripada Bapak Ibu. Ngendap uangnya di situ lama. Yang bagi yang mau beli ya. Yang baru beli. Yang mending jangan dulu. Kalau menurut saya loh ya. Tapi disclaimer. Kalau Bapak Ibu suka. Ya silahkan. Karena sekarang lagi di support. Seperti itu. MLPL langsung saja ke selanjutnya. Ada Bovin. Yang ditutup DG 1075. Terkoreksi 1,37%. Kalau dilihat data saksi asing net. Bye. Kalau dilihat debacle semuanya. Bovin didistribusi. Langsung saja keterikannya. Bovin. Ya Bovin. Kalau kondisi seperti ini. Kalau memang ada indikasi pola. Import total shoulder. Nggak turun dari 1.050. Ya. Memang support kuatnya itu 1.000. Tapi ya. Harga sekarang. Ya kita lihat. 1.050 dijaga. Kalau dia turun lebih dalam ya. Kondisi seperti ini. Dia turun lebih dalam. Jambal 1.050. Bakal lama dia dibawah ke arah supportnya 1.000 itu. Mungkin konsolidasi di bawah ini dulu. Baru naik lagi. Ya. Kalau mau cepat naiknya. Dia itu nggak akan turun lagi di bawah 1.050. Kalaupun hari Senin besok koreksi. Koreksinya nggak lebih dari 1.050. Baru digas lagi ke atas ya. Tapi kita lihat aja. Seperti apa pergerakannya. Kalau Bapak Ibu perhatikan. Setiap dia membentuk candle hijau. Ribbon. Volume-nya itu besar. Saat candle merah. Volume-nya kecil. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya. Karena koreksinya biasa aja. Nggak masalah. Menurut saya ini aman. Yang penting tadi. Kuncinya minggu ini nggak jebol 1.050. Tutup di bawah itu ya gagal. Turun dulu ke bawah. Perlu waktu lagi dia untuk naik. Seperti itu untuk Bapak Ibu. Langsung saja ke selanjutnya. Ada di MMX yang ditutup di harga 290. Terkoreksi 7.05%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di bawah kesempatannya di MMX. Di distribusi. Langsung saja ke telinganya. Nah. Di MMX sempat naik juga ya. Kemarin volume besar. Abis itu diguyur lagi. Kenapa ya? Mancing retail. Retail banyak naik. Langsung saja ke telinganya. Di MMX. Waduh mantul juga ya. Dari 2.80. Tapi Bapak Ibu. Yang beli buy on break. Yang beli harga pucuk. Yang ngekor. Yang getrigger. Sahamnya hijau. Akhirnya nyangkut lagi. Ada nggak yang nyangkut? Pasti itu ya. Kalau saham-saham crossing seperti ini. Sebaiknya jangan beli buy on break out. Atau beli di pucuk. Kecuali Bapak Ibu yang scalping. Tahu momentum. Cari cowpat mungkin 2 persen. 3 persen. 4 persen. Ya bisa. Tapi kalau Bapak Ibu untuk swing. Dan berharap dia ke 440. Ya jangan. Belinya di support. Dan kondisi persen ini. Boleh nggak sih beli di support. Kalau saya lebih white NC dulu. Lihat 1-2 candle dulu. Ya takutnya tiba-tiba diguyur lagi. Diguyur lagi kan sayang. Karena ya sudah kelihatan. Dia naik. Mancing retail. Dan jualan. Jadi ada retail yang masuk dari bawah sini juga. Pasti ada. Tapi mungkin juga ikut jualan kan. Yang kasihan itu yang beli di atas. Ini kan sudah saya sering bilang. Ini saham crossing-an. Dimaintain dan. Ya. Dia naik itu mancing retail aja. Mancing retail. Retail banyak masuk. Guyur lagi. Seperti itu. Untuk DMMX. Tapi ya kalau Bapak Ibu nekat beli di area berapa nih. 284. Itu silahkan aja. Stop loss. Tutup di bawah 280. Bisa juga. Kalau Bapak Ibu berminat. Ya. Untuk DMMX. Jadi seperti itu aja. Lalu saya ke saham terakhir. Ada 1. Ini saham yang direquest. Menguat. 2,88 persen. Harga 107. Ini property ya. Baru lihat juga. Dan ada tanda X. Di meraih itu ada tanda X. Berarti pemantauan khusus. Maksimal naiknya 10 persen. Dan turunnya 10 persen. Kalau dilihat dari transaksi asing. Net sale. Kayaknya bukan saham yang disukai asing juga ya. Kalau dia bakar semuanya. DMMX. Kalau dia bakar semuanya. Kalau dilihat dia bakar semuanya. Satu itu distribusi. Kalau Bapak Ibu perhatikan. Yang beli satu itu. HK. YP. BQ. XL. SQ. Ini broker-broker yang sering dipakai retail ya. Dan yang jual nih. Ada broker retail juga. Tapi ada yang lain. Ada EP. BR. YUSH. Dan lainnya. Tapi ya. Biasa aja lah. Langsung saja ke telekanya. Wah. Sabtu di support. Ya support satu nih. Bapak Ibu bisa pakai 100. Dia sempat nyender di 50. 50. Terus bangun di September. Dan naik 100 persen. Sempat naik 140 persen. Eh 160. Terus koreksi. Ini bisa jadi swing low. Kalau benar swing low ya. Pokoknya hati-hati. Ini sama high risk. Liquiditasnya seperti apa. Liquiditasnya juga tipis. Kalau menurut saya. Pokoknya hati-hati lah. Walaupun memang candle-nya bagus. Hari Jumat dia membentuk higher high. Higher low. Ya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya. Koreksinya biasa. Kemungkinan sih bisa. Tetap rebound ya. Bisa rebound. Tapi disclaimer. Strong uptrend. Kalau saya lihat. Untuk satu. Tapi ya. Tergantung market maker. Karena liquiditas tipis. Kalau banyak retailnya yang masuk. Bisa aja diguyur juga kan. Nah. Kondisi seperti ini ya. 100 seharusnya dijaga. Ya. Kalau enggak ya bisa melorot lagi ke bawah. Itu ya. Untuk satu. Seperti itu. Kalau pandangan saya ya. Kalau market maker-nya mau ngerek lagi ya. Kemungkinan sih bisa rebound. Ya. Karena ini bisa menjadi potensi swing low. Kalau dilihat dari time frame weekly. Karena dia dua minggu. Koreksi volume kecil. Tapi perlu hati-hati juga. Koreksi volume kecil itu bisa aja terus turun. Contohnya. Koreksi volume kecil turun. Bahkan turunnya dalam. Tapi belum pasti juga ya. Yang penting ya itu. Bapak Ibu punya strategi. Pernah turun 32%. Tapi ini ada juga. Koreksi volume kecil. Tapi abis itu telah naik ya. Ya itu cara market maker ngeganggu psikologis. Bapak Ibu. Apakah pasti seperti histori ini juga. Dia koreksi volume kecil terus rebound lagi. Belum pasti. Kalau Bapak Ibu. Wah itu kemarin. Saya lihat tahun lalu. 2022 Februari itu. Dia koreksi volume kecil. Akhirnya mantul. Ah saya hot aja ah. Siapa tau mantul. Dan kembali all time high. Ini kan dia kembali all time high ya. Pokoknya high-nya sebelumnya. Sebelumnya di 113. Turun sampai 96. Terus naik lagi sampai 143. Ya mungkin-mungkin aja itu terjadi. Tapi Bapak Ibu siap nggak? Misalnya nggak sesuai seperti ini. Dibawa turun. Gagal berharap. Seperti histori sebelumnya. Turun-turun-turun sampai 70. Tiba-tiba konsol lama di sini. Nih. Misalnya. Ini belum pasti ya. Nah. Gimana? Bapak Ibu siap nggak? Kalau siap yaudah. Nggak masalah. Tapi kalau nggak siap ya. Jangan. Seperti itu ya. Untuk 1. 1 memang belum all time high ya. All time high-nya itu di 2018 itu di 316. Sekarang di bawah. Nah. Ini ada resisten kuat di 140. Apakah ditembusnya? Kalau ditembus bisa aja di all time high lagi ya. Skenarionya. Tapi kita lihat aja nanti. Ini cukup kuat ya. Kalau mungkin yang besar ya. 100 itu harus dijaga. Kalau saya. Kalau minat 1 ya. Minggu ini ya. Saya mepet. Area 100 itu. Misalnya saya mau beli. Dan ya. Kalau tutup di bawah 100. Saya cut loss dulu. Daripada di bawah. Misalnya turun dulu. Lebih dalam. Ya belum pasti juga turun. Yang pastinya. Saya jual dulu. Karena ya. Seperti itu sistem trading saya. Kalau di luar trading plan. Saya jual. Daripada saya berharap. Lama. Nunggunya kan. Mending saya cut loss. Gitu. Ya. Jadi. Tergantung Bapak Ibu. Apakah siap pakai cut loss. Kalau nggak. Ya juga nggak masalah sebenarnya. Nggak ada yang salah. Salahkah yang suka pakai cut loss. Nggak salah. Kalau saya. Merasa diri saya nggak salah. Karena uang-uang saya sendiri kan. Kecuali saya pegang uang orang lain. Saya cut loss. Mungkin orang lain nggak suka kan. Berarti beda pendapat. Ya. Nggak bisa seperti itu kan. Nah kalau uang saya. Saya cut loss. Ya nggak masalah. Karena saya sudah punya sistem trading. Yang bisa. Mungkin saya kembalikan. Dari saham yang lain lagi. Seperti itu. Ya. Jadi seperti itu aja. Untuk satu. Cukup sampai disini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Dan teman-teman. Yang sudah menonton video ini. Sampai selesai. Apabila channel Bernyata Derni. Bermanfaat. Dan bisa menjadi bantuan. Seperti Bapak Ibu dalam membeli. Menyimpan dan menjual sahamnya. Bisa klik tombol subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik. Saran. Ataupun pertanyaan. Bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman. Yang baru belajar trading. Masih bingung memilih saham. Bingung membuat trading plan. Bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya. Dan dibuatkan trading plan-nya. Beserta chat-nya. Dan juga free konsultasi portfolio. Korto tarik. DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat. Dan semoga bisa terus. Cuan.